Setelah Atta Halilintar mengomentari unggahan Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina, anak-anaknya dan bayi lili tersebut. Pada unggahan Raffi Ahmad itu, Atta Halilintar mengatakan bahwa dirinya juga memiliki impian serupa dan pernah disampaikannya kepada Aurel Hermansyah sebelum menikah. Berkah aah, impianku dari sebelum nikah ngomong sama Aurel, kata Atta Halilintar dalam kolom komentar unggahan Raffi Ahmad. Sejumlah netizen lantas menduga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina telah mengadopsi bayi perempuan tersebut dari Palestina. Karena sebelumnya, Atta Halilintar diketahui memiliki impian mengadopsi anak dari Palestina. Bahkan, ayah dua anak ini sudah menyampaikannya kepada Aurel Hermansyah dari sebelum menikah. Sampai akhirnya, Atta Halilintar menyampaikan keinginannya kembali ketika mengundang Bang Onim, aktivis kemanusiaan Indonesia yang lama tinggal di Palestina dalam podcast YouTubenya. Saya ini Bang Onim, saya ngomong sama istri saya dari sebelum nikah pengin adopsi anak Palestina, ujar Atta Halilintar. Namun, Atta Halilintar belum bisa mewujudkan keinginannya itu karena belum diperbolehkan mengadopsi anak Palestina. Diketahui, keluarga artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina jadi sorotan sejak kedatangan bayi perempuan yang diberi nama Lili. Kabarnya, Lili merupakan anak adopsi Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Lili pun disebut jadi adik angkat Rafathar dan Rayanza Malik Ahmad. Memang, banyak warganet berspekulasi bahwa Raffi Ahmad dan Nagita mengadopsi bayi perempuan itu. Mulanya, Raffi membagikan foto keluarga bersama Rafathar dan Rayanza yang juga memperlihatkan Nagita Slavina sedang menggendong seorang bayi. Unggahan itu menuai beragam komentar positif dari warganet dan teman-teman selebritas Raffi dan Nagita. Raffi Ahmad pun sempat memberi penjelasan mengenai kehadiran Lili di tengah keluarganya. Raffi mengatakan, ialah yang memberikan nama bayi perempuan tersebut Lili. Namanya juga kita yang kasih nama, kata Raffi beberapa waktu lalu saat ditanya soal bayi Lili, kemarin aku yang azanin juga, lanjut Raffi sambil tersenyum. Raffi belum mau mengungkap lebih banyak tentang asal-usul bayi Lili. Pria yang kerap dijuluki Sultan Andara ini mengatakan, akan membeberkan identitas bayi Lili sehabis lebaran, nanti Lili kita ceritain nanti ya, ucap Raffi Ahmad, nanti kita ceritain, nanti kalau habis lebaran, timpal Raffi Ahmad. Yang jelas ia dan Nagita punya niat yang baik untuk Lili. Ya pokoknya yang penting niatnya baik, ucap Raffi Ahmad. Meski saat ini Nagita Slavina dan Raffi Ahmad belum memberi keterangan secara gamblang terkait keberadaan bayi bernama Lili tersebut, foto Lili sudah aktif diunggah di akun Instagram Raffi dan Nagita. Terbaru, Raffi mengunggah foto Nagita tengah mengecup dahi Lili. Dalam keterangannya, Raffi menyebut Lili sebagai malaikat yang hadir di keluarga kecilnya. Grateful, Lili, seperti malaikat baik yang dikirim ala Subhanahu wa ta'ala, tulis Raffi Ahmad. Nah, jika nantinya Lili benar-benar anak adopsi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, adakah jatahnya dalam warisan? Hal ini dapat ditinjau dari dua aspek hukum yakni negara dan agama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.